Akhirnya terungkap inilah alasan Sintia Indah Permatasari melakukan hal tersebut. Ya baru-baru ini netizen dikejutkan dengan seorang yang melakukan bunuh di hotel salah satu pengiunapan di Padang. Dan diduga cewek tersebut adalah mahasiswi yang bernama Sintia Indah Permatasari. Karena viralnya berita ini sampai kemana-mana netizen bertanya-tanya apa alasan Sintia sampai berani melakukan hal tersebut. Namun tak lama bermuncullah spekulasi-spekulasi dari netizen yang akhirnya mengungkapkan alasan kesediaan Sintia yang sampai-sampai berujung bunuh. Yang pertama para netizen mengatakan bahwa Sintia gagal menikah. Ya dugaan tersebut dikuatkan dengan adanya sebuah akun tiktok bernama Subur Underscore Sovenir 20. Yang dimana disitu dilihatkan undangan-undangan dan souvenir pernikahan yang bernama Sintia Biki Hadi. Nah dari undangan-undangan itu netizen menduga bahwa itu milik Sintia yang viral ini. Di undangannya juga bertuliskan akan menikah pada 14 Januari 2024. Apalagi si pembuat undangan mengatakan bahwa Sintia sudah memesan sebanyak 2000 PCS. Dan itu pun katanya masih DP belum lunas. Waduh-waduh. Nah kalau memang benar itu undangan Sintia, kemungkinan dari sinilah bentuk kesediaan Sintia dimulai. Karena sudah mempersiapkan semuanya namun diduga gagal menikah. Disclaimer ini hanya spekulasi dari netizen ya teman-teman. Dan yang kedua masih seputar cowok. Yang dimana netizen berspekulasi bahwa Sintia tidak kuat membayar yang diduga diminta untuk uang jubuik sebesar 500 juta untuk pernikahannya. Nah karena uang sebesar itulah yang mungkin membuat Sintia indah permata sari sedih. Di lain sisi karena kejadian ini banyak dari netizen yang penasaran dengan siapa sosok pacar dari Sintia tersebut. Namun sampai saat ini dari keluarga Sintia maupun pacarnya masih belum menunjukkan diri. Dan klarifikasi juga belum tentang apa sebenarnya yang terjadi kepada Sintia. Sisi baiknya sekarang Sintia indah permata sari sudah dimangkam-kam oleh keluarganya. Dan kita sebagai netizen doakan saja yang terbaik semoga tenang di atas sana.